Inilah PCX 160 terbaru 2022 warna yang paling mudah dan paling cepat inden datangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi Nah di depan saya adalah Honda PCX 160 terbaru 2022 Ini adalah warna yang paling cepat datangnya atau paling cepat indennya Ini inden tanggal 5 Juli 2022 datang langsung ya guys ya Jadi 2 hari 1 hari ini warna hitam ini datang Jadi teman-teman ketika PCX itu tanyakan ke marketingnya Kalau disini rata-rata warna hitam PCX ini paling cepat datangnya Yang pertama warna yang kedua adalah tentunya harus kredit ya Untuk saat ini karena stop unit pada bulan-bulan ini Karena krisis chip atau semikonduktor itu harus kredit terlebih dahulu Kalau sudah normal nanti biasanya itu bisa cash Dalam arti apa semua dealer rata-rata mengutamakan kredit Alasannya tentunya teman-teman sudah tahu kalau kredit untungnya gede Dan dealer pun harus bayar karyawan-karyawan yang ada di dealer Jadi otomatis cari untung yang gede buat bayar karyawan yang ada di dealer Nah teman-teman yang pengen tahu atau pengen lebih detailnya warna hitam dok Ini seperti ini saya review sekilas ya guys ya Sebelumnya untuk warna itu ada 8 pilihan warna Untuk tipe CBS ada 2 warna Berikut pilihan warna Honda PCX terbaru 2022 Nah Yang pertama yaitu kita lihat dari depan Untuk tampilan depan disini untuk lampunya semuanya sudah LED semuanya Nah ini adalah lampu hazard dan lampu rating Yang kebawahnya lampu DRL dan kebawahnya lampu jarak pendek dan jarak jauh Nah seperti ini hitamnya adalah hitam dok ya guys ya Nah seperti ini ketika lampu dinyalakan Nah kita lihat ke speedometer Nah speedometernya ketika lampunya dinyalakan Seperti ini bentuknya Nah ini lampu hazard Indikator lampu hazard Nah di belakangnya ini seperti ini Ketika dinyalakan Nah seperti ini kelihatannya mewah keren ya guys Tentunya PCX ini adalah motor yang terkenal dengan mewahnya ya guys ya Mewah ya standar lah dengan harga 35.110.000 rupiah untuk tipe CBS Untuk tipe ABS 35.400.000 rupiah ABS Untuk OTR plat G, plat K, plat H, dan plat AD Untuk harga setiap karsidenan itu berbeda-beda ya guys ya Untuk link cara cek harganya sudah ada di video sebelumnya Ini adalah khusus harga plat G, plat K, plat H, dan plat AD Nah kita matikan dulu Kita yang pengen tahu warna hitam Nah untuk tampilan depan ini visornya gede banget ya Ini bahannya plastik Warnanya hitam Dan disini hitam dock semua Nah seperti ini bentuknya Gede banget Nah kita ke kaki-kaki ya Kaki-kaki dulu Nah untuk kaki-kaki Bantu bless Pengereman cakram Suspensinya teleskopik Kalivernya merk Nissin Dua piston ya Untuk ring 14 inci ya Pelak 14 inci Dan belakangnya 13 inci Jadi beda untuk ukuran ban depan dengan ban belakang Ringnya bukan bannya Nah kalau ban semuanya sama-sama tubeless Dan ukuran ban depan disini 110 Per 70 Nih disini tulisan ring 14 inci ini Nah lanjut kita ke belakang Ini pelaknya seperti ini ya Palang-palangnya Kita ke belakang Kaki-kaki dulu guys Bantu bless sama persis Disini ukurannya 180 Per 70 130 Mohon maaf 130 Per 70 Ring 13 Jadi disini Ringnya Pelaknya 13 inci Kalau depan kan 14 inci Bantu bless Disini merk ban IRC Dan untuk pengereman belakang Disini Untuk PCI Semuanya Baik itu CBS AB Semuanya sudah cakram Kalibernya merk Nissin Dan untuk suspensinya Disini sudah Double shock Untuk PCI 160 Nah ini teman-teman Yang pengen tahu warnanya Dari ujung ke ujung Itu rawannya hitam Dop semua Namun untuk disini ya Beda ya hitamnya disini Hitam dop Maksudnya Hitam dop Disini hitamnya Hitam kasar Ini hitam halus Ini hitam kasar Sama sini halus ya Disini halus Nah disini Biasanya ada aksesorisnya Kalau main tambah aksesoris Bisa ditambahkan Bisa dipesan online Atau nanti saya taruh Di deskripsi Untuk Tempat pijakan kakinya Nah disininya Hitam halus Semua Nah nufosesnya Seperti ini Keren lah Nah disininya Hitam halus Warna hitam dop Ada tulisan PCI Warna Krum Timbul Seperti ini Nah untuk tempat Olinya disini Olinya SPI 2 ya Pergantian oli Untuk motor baru 1 bulan Untuk selanjutnya Itu 2 bulan Atau 3 bulan Atau 2000 sampai 3000 km Olinya SPI 2 SPI 2 Untuk rekomendasi Dari Astra Honda Motor Dan untuk Tempat Air radiator Yang disini Pergantian air radiator Sekitar 1 sampai 2 tahun Tergantung pemakaiannya Fungsinya air radiator itu Untuk agar Mesin itu Cepat dingin Gak panas ya guys Nah ini cover Kenal potnya Seperti ini Nah ini cover Ini bisa Dicopotnya Ini Bautnya Bahannya Kayak plat Ini plat Kalau ini kan plastik Kalau ini plat Nah seperti ini Nah kita lanjut ke Speedometer Untuk tampilan Bentar Untuk tampilan sebelah kiri Sama persis Dengan tampilan sebelah kanan Ya guys ya Tampilan sebelah kiri Sama persis Dengan sebelah kanan Bedanya Untuk disini Adalah tempat CVT Tidak ada kickstarter ya Karena di speedometer Itu ada indikator Aki Jadi nanti Diterangkan ke speedometer Nah ini Tempat filter udaranya Pergantian filter udara Sekitar 6 bulan Atau sekiranya kotor Ganti ya Jangan disemprot Dan untuk tempat Oligarden nya disini Oligarden 6 bulan Pergantian Atau 3 kali ganti Service Itu rekomendasi Dari Astra Honda Motor Nah kita ke speedometer Nah speedometernya Seperti ini Kita nyalakan Nah Nah indikatornya cukup Lengkap Disini Lampu hazardnya Indikator lampu hazard Ada jam Nah ini pengaturan setnya Untuk pengaturannya Nah seperti ini ada Total kilometer trip Terus ada lagi Normal Terus kilometer Bahan bakar Disini ada Nah jarak panik jarak jauh Aki suhu Nah seperti ini Lumayan komplit Ini jamnya ya Untuk kelas PCX 150 PCX 160 Dan disininya Ini ada Eddling stop system juga Kita matikan dulu Nah ada eddling stop system Disini ada Ini tombol lampu hazardnya Kickstarter Nah disini warna krum Nah ini rem Kiri Ketika rem kirikan Maka rem depan belakang Ikut nge-rem Tombol jarak jauh-jauh pendek Plug sound Rating Nah cara buka bagasinya Seperti ini Buka tanki bahan bakar Tanki bahan bakarnya 8,1 liter Nah seperti ini Buka Dibukanya cukup simple Nah taruh disini Hemat BBM Pakainya Pertama turbo ya guys Karena ini kompresinya 12 banding 1 Nah seperti ini Bodinya Ini hitamnya Hitam kasar Ini ada kotak-kotak Kayak karbon Nah kita buka Buka joknya Joknya seperti ini Untuk pencetnya Ini posisinya seperti ini Nah Nah untuk disini Sebelahnya disini Tempat Pengecesan HP Atau power charger Ini remotnya Seperti ini Semua ada dua Semuanya Emergency ada dua Terus barcode Ada dua Remotnya ada dua Kalau satu Minta lagi Nah disini Ini bisa Dalam banget ya Disini ya Disini ada 4 power chargernya Teman-teman Tinggal bawa USB Tinggal colok Tapi syaratnya Motor itu Dalam keadaan hidup Jangan mati Nanti akinya Cepet tekor Nah hadiah ini Ada jaket Helm Helmnya seperti ini Standar SNI Nah ini tempat duduknya Cukup lebar banget Nah kita buka Bagasinya Bagasinya ukurannya 30 liter Ini ada jaket Hadiahnya Juga ada Tempat pelat Terus Kunci cakram Juga ada Dan alatnya Disini juga ada Seperti ini Ini hadiahnya Dan juga Buku service Untuk service Gratis disini Tiga kali Olinya Satu kali Gratisnya Nah Ini adalah PCX 160 Warna hitam Yang paling cepat Jadi intinya sih Untuk warna Itu Untuk Maksudnya Untuk bentuk sama Cuman beda pada Warnanya aja Seperti merah Blue Itu sama Bodinya sama Cuman beda Warnanya aja Dan STNK Sesuaikan dengan Warna motornya Oke Itu aja Informasinya Untuk kekurangan PCX 160 Belum bisa Ditemukan ya Karena ini Sudah lumayan Komplit Fitur-fiturnya Dengan harga Yang 32 jutaan Dan teman-teman Yang pengen Beli Motor baru Atau indian Yang paling cepat Bisa juga Kunjungi di Super Berbes Super Ketangguan Super Selawi Super Bumiayu Wahana Pati Semarang Nomornya Semuanya ada Di PSG Oke itu aja Informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax